Terbaru perseteruan pesulap merah versus Gus Sam Sudin, pada epokan tetap buka abaikan surat Pemkap Belitar. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Gabar terbaru perseteruan antara pesulap merah versus Gus Sam Sudin, pada epokan Nurzat Sejati tetap buka meski Pemkap Belitar sudah memerintahkan tutup sementara. Sebelumnya praktek pengobatan Gus Sam Sudin di pada epokan itu menjadi sorotan masyarakat setelah dibongkar oleh pesulap merah Marshal Radival. Kuasa hukum pada epokan Nurzat Sejati Supriyarno menegaskan pada epokan yang dipimpin Gus Sam Sudin itu bukan ditutup. Melainkan aktivitas di sana dihentikan sementara. Pemkap Belitar sebelumnya mengeluarkan surat penutupan sementara terhadap aktivitas. Di pada epokan itu yang ditandatangani Wakil Bupati Belitar, Rahmat Santoso. Supriyarno menerangkan, tiapnya memiliki penafsiran lain mengenai adanya surat pernyataan tersebut. Bahwa surat pernyataan tersebut berisi penghentian badan hukum biayasan. Artinya, penghentian yang dimaksud adalah mengenai aktivitas atau kegiatan yang bersifat masal atau melibatkan orang banyak, bukan berisi penutupan secara permanen pada epokan tersebut. Hanya saja perihal lama waktu dari surat pernyataan tersebut, Supriyarno mengaku pihaknya belum memperoleh keterangan resmi dari pihak Forkopimda Kabupaten Belitar ataupun Pemkap Belitar. Tidak ada waktu semakin cepat memperbaiki apa yang ada dan yang kurang. Semakin baik untuk dibuka kembali surat itu surat biasa, untuk memperbaiki pada epokan lebih baik. Sementara yang dikoreksi itu tidak ada pelanggaran baik positif maupun pelanggaran suatu agama tertentu. Ujarnya saat di depan gedung di Treskrim Susma Polda Jatim. Mengenai izin dari berdirinya pada epokan tersebut, Supriyarno mengaku memiliki pendapat lain, bahwa belum ada regulasi yang mengatur mengenai keparanormalan. Izin yang dimiliki memang pemijatan, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu memang tidak ada atau belum ada pemerintah menampung izin. Izin paranormal belum ada-belum ada. Pemerintah belum menyediakan perizinan tentang paranormal, katanya. Kemudian prihal adanya polemik perizinan aktivitas pondok pesantren, ponpes dan pengobatan. Menurut Supriyarno, hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Pedepokan tersebut juga menyediakan layanan pengobatan yang di dalamnya melibatkan beberapa asisten yang memiliki latar belakang sebagai santri. Jadi itu pilihan? Jadi para santri itu kebanyakan pondok pesantren. Jadi biasa suasana ponpes, kemudian kan ada lulusan pesantrennya. Ada pindahan status terapis yang ikut Gus Samsudin. Terbiasa kehidupan pesantren biasa disebut santri, jelasnya. Oleh karena itu, ia menegaskan, tidak ada pencabutan izin atau apapun. Dan kondisi pada epokan masih tetap buka. Hanya saja aktivitas yang melibatkan massa, dalam jumlah banyak sementara dihentikan hingga waktu yang tak ditentukan. Tetap buka, cuma tidak ada kegiatan sementara. Dan tidak ada keputusan dari pemerintah, suratnya surat biasa bukan surat keputusan. Dan tidak ada penutup. Pencabutan izin tidak ada. Bahwa dikoreksi iya, tapi tidak ada pelanggaran pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, dikutip dari tribun mataram.com, Pemkap Blitar meminta pada epokan Nurzat Sejati di desa Rejo Winangun, Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar ditutup sementara. Pada epokan Nurzat Sejati adalah pada epokan yang dirintis Gus Sam Sudin sejak 2 tahun yang lalu. Akhir Juli 2022 lalu, pada epokan ini digeruduk warga setempat. Melalui surat yang ditekan Ramad Santoso, Wakil Bupati Blitar, Pemkap Blitar meminta pada epokan itu ditutup sementara, tanpa batas waktu yang ditentukan. Itu diumumkan Ramad sendiri di pendopo Pemkap Blitar. Saat mengumumkannya, Ramad didampingi Kapolres Blitar AKBP Aditya Panci Anom. Mulai hari ini tak boleh ada aktivitas di pada epokan karena sudah dinyatakan ditutup. Tegas Ramad di pendopo Pemkap Blitar. Dengan ditutupnya pada epokan yang memiliki bangunan mega itu, menurut Ramad maka bukan hanya tak boleh ada aktivitas, tapi melainkan juga tak boleh menerima tamu. Apalagi pasien yang akan berobat. Untuk orang-orang yang sudah tinggal di sana. Untuk menjalani pengobatan, Ramad meminta mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Kami minta agar orang yang di situ agar segera pulang, karena sudah tak boleh ada kegiatan lagi mulai hari ini, ungkapnya. Tidak dijelaskan dengan detail mengapa pada epokan yang sudah melayani pasien. Banyak itu harus dilah ditutup. Namun setelah Pemkap Blitar menurunkan tim yang salah satunya, dari Dinas Kesehatan ditemukan ada dugaan penyalahgunaan izinnya. Izinnya terdahulu pada tahun 2021. Ramad menjelaskan, Bu Samsudin menjalankan pengobatan tradisional dengan media madu atau obat herbal. Namun dalam praktiknya diduga ada praktik berdukunan. Itu hasil asesmen dari tim sehingga direkomendasikan untuk ditutup. Sampai batas waktu yang belum ditentukan atau sampai kapan. Ujarnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton